Sebelum kita ngobrol dengan Feby Febiola kita akan tampilkan wajah Feby Febiola dulu dan sekarang yang dulu yang mana sekarang ini waktu The Witness baru-baru ini yang pertama kali ini tahun 2004 kalau nggak salah yang baju putih 2004 Oh juga nggak terlalu jauh banget juga ya Nah kalau dulu kan jaman-jaman sinetron pertama kali itu tahun berapa sembilan aku lulus 97 97 udah udah main sinetron bayangin berarti udah hampir 10 15 tahun ya 15 tahun yang lalu udah pada hari kan tahun 1920 oh saya membarakan yang nomin Roti Tuhan dia berdiri saya juga berdiri dia duduk bahkan Nah itu kinerja pembuatan sinetron jaman dulu sama sekarang bagaimana kalau dulu itu karena kita weekly jadi memang beda banget dengan yang sekarang ya karena sekarang stripping setiap hari kalau dulu itu lebih detail shot lebih banyak terus kita juga sebagai pemain itu eh apa ya kalau untuk menggambarkan emosi itu itu harus betul-betul gitu yang lebih dalam lagi kalau sekarang ya harus begitu tetapi karena dikejar waktu jadi yang penting target tercapailah gitu lebih beda sih industri ya industri industri banget ya kalau untuk cerita nih cerita kalau dulu sampai sekarang itu yang membedakan seperti kalau dulu kan dalam satu episode itu harus bisa menggambarkan cerita yang terjadi selama seminggu kan Nah kalau dulu yang singkat aku ya masih banyak film-film sinetron-sinetron weekly yang berdasarkan kayak novel penulis lokal gitu kalau sekarang kan kebanyakan cerita itu dari luar gitu sekarang juga adaptasi dari sinetron-sinetron dari negara lain gitu kan Nah juga kalau jaman dulu itu eh masih banyak cerita yang yang real kalau tahu ya kalau sekarang udah semakin semakin aneh-aneh ceritanya terus kalau sekarang kalau ada satu cerita terus booming ngikut lagi kayak waktu itu ada musim anak yang ketukar semuanya anak yang ketukar gitu ketukar semua gitu ketukar semua anak sama sendal bingung jadi kayak gitu deh ya beda-beda banyak lah obatnya gitu ya di tersanjung itu gimana waktu pasti tersanjung kan lumayan tuh bertanya sampai tujuh tahun ya dan itu memang sampai sekarang tuh kalau ditanya sinetron paling lama pasti kalau enggak kejawab ada cinta Fitri apalah pasti tersanjung tersanjung iya sih kalau dihitung dari episode mungkin nggak banyak karena kan weekly kalau iya fitri kan memang dia setiap hari kan stripping gitu eh dulu itu termasuk sinetron dengan peran antagonis aku yang pertama pertama kali pertama kali antagonis dan sukses gitu ya sukses jadi orang antagonis kalau antagonis ketika di sinetron mereka nyiksa-nyiksa tuh yang protagonisnya kan ya ketika di luar sinetron mereka disiksa sama penontonnya jadi waktu itu aku lagi acara apa ya lagi di luar kota aku dicubit pahanya sama ibu-ibu maksudnya kalau misalnya gara-gara main antagonis terlalu bagus itu juga ironisnya adalah eh orang menganggap itu sebagai sesuatu yang real gitu ya kadang-kadang kayaknya orang ini kayaknya ada kedai-kedai bernyata nih kayaknya seperti pas ketemu langsung dicubit beneran berarti dia jambat ini bagus karena kalau sebetulnya kalau para antagonis itu lebih enak juga sih maininnya kalau menurut aku aku lebih bebas berekspresi gitu jadi kalau seandainya jambak-jambak ya sekali ada trik-trik sampai enggak bukan nyambak beneran tapi ada coba-coba tapi ada yang jambak-jambakan sampai beneran akhirnya ke pengadilan ada juga gitu ada juga itu namanya sinetron terbawa ke hidupan nyata nggak boleh nggak boleh nah berbicara mengenai pemeran-pemeran sinetron jaman sekarang juga nih kan udah banyak sekali jadi pemain sinetron hitungannya udah mungkin bukan ratusan lagi bahkan ribuan apalagi yang banyak banget sampai industri semakin besar ya benar sekali nah kalau untuk persaingan di dunia ini seperti apa kalau menurut kamu persaingan di dunia sinetron kalau menurut aku masing-masing ada bagiannya ya kayak yang senior sekarang perannya udah menjadi ibu misalnya gitu kan terus yang baru-baru mungkin masih jadi anak jadi ya masing-masing ada bagiannya menurut aku tergantung kita kalau memang kita mencintai pekerjaan kita terus juga mengeningkatkan kualitas acting pasti akan terus dipakai akan dicari terusan production house oh begitu ya waktu dulu jadi si anak adegannya pokoknya kefokus pada si anak sekarang jadi ibunya si anak biasanya gitu ya ya oh gitu nah sekarang kita akan berikan informasi adegan-adegan apa saja yang biasa terjadi pada sinetron Indonesia inilah dia tayangannya berikut adalah adegan yang terjadi hanya di sinetron Indonesia yang pertama karakter protagonis yang baik hati tapi terintimidasi ah lumayanlah udah bersih ah ah mantep ianya ianya apa apa-apaan ini semuanya kenapa berantakan rumah saya kenapa ini baru aja dibersihinnya haa bersih kamu bilang ini bersih haa kamu bilang ini bersih haa cukup haa cukup haa cukup haa haa apa yang cukup bersihin semuanya saya gak mau tau ya kalau saya pulang rumah ini gak bersih kamu akan tau akibatnya iya nya haa aduh punya nyonya galak ya ampun orang sabar disayang Tuhan ya Tuhan jauhkanlah dari nyonya-nyonya yang galak haa orang sabar memang disayang Tuhan lumayan buat beli pulsa adegan berikutnya surat yang mampu mengeluarkan suara opo kamu kamu siapa yang pergi kenapa cuma tinggalin tinggalin sepucuk surat aja ha 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 Hestie maaf seminggu ini Aku menjauh darimu Bukan tak cinta Bukan juga tak sayang Tapi aku harus pergi menjauh dari semua ini Melupakan semua kenangan kita Bukan karena kamu tak secantik Luna Maya Tak seseksi Jubek Tapi aku tidak tahan Tidak tahan akan kebiasaanmu Selalu depan kaca Lalu senyum-senyum sendiri Maafkan aku Hesti Lebih baik kita lupakan semua Semuanya Mimpi-mimpi dan janji-janji kita dulu Selamat tinggal Jangan, 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 jangan Kenapa? Kenapa, Eb? Kamu harus pergi Kenapa? Kamu ninggalin aku Kamu aja ninggalin surat aja Kamu gak ninggalin uang 500 ribu Kamu kan ngutang Salah satu ciri pengadeganan pada sinetron Indonesia Yaitu Zoom in, zoom out Aduh Aduh Eh, Pe, kenapa? Motor lu diparkir di luar kan? Iya Motor lu yang rodanya dua kan, Pe? Iya Yang bandnya hitam kan, Pe? Iya Yang ada stangnya, yang ada spionnya kan, Pe? Iya Itu motor kan, Pe? Iya Iya, iyalah Pe Motor lu, Pe, gue yakin banget Motor lu diambil orang Apa? Sungguh, Pe Gue liat Dengan mata kepala gue sendiri Motor lu tuh diambil orang Gue coba nyegah, tapi apa daya Terus gue juga liat Dengan jelas Motor lu yang ada stiker HelloKoteknya Yang ada stiker HelloKoteknya Yang lagi senyum itu Gue tau banget Yang ada gambar HelloKoteknya? Iya Bukan Iya, Pe Kan motor lu dua bannya Warnanya hitam Dia tiga jelas juta motor lu, Pe Ya ampun Bener, bannya dua Pakai stang Tapi kalau gambarnya HelloKotek bukan motor gue Itu kayaknya motor emak lo Apa? Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin itu motor emak gue Kalau sabela gue bisa mati, Pe Iya, bener Kalau stiker HelloKoteknya iya Enggak Bukan Samurai Enggak Gue yakin stikernya udah gue copot Iya Itu motor lu, Pe Iya Jadi Itulah sedikit penggambaran mengenai sinetron Indonesia Kadang permasalahan sepele digambarkan secara hiperbolis menjadi sesuatu yang sangat mencemaskan. Pela Gendi, itu di helmnya ada stiker gambar kepala gede. Itu kan berarti motor siapa dong? Motor siapa ya? Motor gua? Apa? Ada gambar kepala gede ya? Ada. Motor gua. Motor lu. Ini bukan masalah sepele ini. Ya udah, ayo cari pejahatnya. Tapi kan gua minyam duitnya dari duit lu. Apa? Duit gua? Itu kan hasil dari ngejual motornya efe. Apa? Pendapat Baby gimana nih? Indonesia kebanyakan sinetronnya, pemeran utamanya itu terintimidasi. Kalau menurut aku nih, peran antagonis itu, semakin jahat peran antagonis, semakin tertindas peran protagonis, semakin orang lebih kasian sama peran protagonis. Kalau menurut aku. Semakin dikasianin, itu akan... Semakin kita siksa, semakin penonton tuh yang kasihan dia ya gitu. Makanya kalau anda ingin menjadi peran utama, siap-siaplah disiksa. Siap-siap itu ya? Pantesan Budi anduk dulu populer di peran utama di sisal tuh sama temen-temannya. Itu gara-garanya ya. Asal jangan nangisnya pake itu, pake tetes mata. Oke gitu. Oh iya, 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 iya. Nah itu juga tuh, adegan nangis itu kan kebanyakan sesuatu yang susah ya. Tapi kalau untuk yang stripping, biasanya harus bisa nangis dalam waktu beberapa detik gitu. Baby termasuk yang begitu juga? Ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang perlu alat bantu gitu. Maka kadang-kadang kalau aku melihat ada yang dapat award gitu ya. Harusnya gini saya berterima kasih kepada tetes mata. Ket obat tetes mata. Yang kembang tracking saya selama ini. Itu harusnya. Terus adegan yang paling aku suka nih, kalau lagi di sinetron tuh ya. Kalau lagi ngeliat lagi di siang-siang, itu pemeran protagonisnya tuh jatuh terus tersungkur gitu. Terus yang... Tidak gitu. Terus tapi nangisnya tetap cantik. Mereka udah begini. Kalau gue yang nangis udah kemana-mana ya. Terus penggambarannya itu kan zoom in, zoom out gitu kan. Kebanyakan kalau ada pengadeganan. Itu kan seperti film-film India. Kalau menurut kamu gimana? Pertama kali saya main sinetron gak ada zoom in, zoom out itu. Oh zaman ini, oke. Jadi begitu ada pekerja film dari luar yang mulai bekerja di sini. Nah terciptalah itu yang namanya zoom in, zoom out. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak pernah. Jadi sebelumnya kita misalnya kita baca skenario nih. Kita latihan dulu. Abis itu ada blocking. Abis itu ada cover gitu. Ya normal. Begitu mulai ada ya itu. Pengaruh dari luar itu. Baru mulai ada yang namanya zoom in, zoom out. Pertama kali juga saya kaget. Kaku gak kadang-kadang? Aneh gitu. Pertama kali tapi lama-lama ternyata penonton suka. Ternyata memang itu mungkin membantu yang namanya dramatisasi adegan gitu. Biar lebih gimana gitu. Tapi memang kebayang kan ketika ada adegan sedih gitu ya. Kaget gitu. Terus ntar ada cue-nya kan misalnya si Astrada. Satu, dua, sampai berapa detik gitu. Sampai jump gitu. Lama-lama kaku. Tapi perhatikan gak? Begitu sampai di tayangan dipotong. Wah tuh. Tapi kita akan bertemu dengan seseorang yang juga di adegan sinetronnya. Beliau juga sering menangis ya. Karena sering diintimidasi. Sinetronnya juga dikenal dengan judul Bawang Merah Bawang Putih. Dan beliau juga juara favorit Gadis Sampul tahun 1999. Dan aktris terpuji terfavorit Indonesia Movie Award tahun 2009. Juga aktris terpuji film Bandung 2009 juga. Dengan filmnya Perempuan Baru Kalung Sorban. Inilah dia Revalina Estema. Hai. Apa kabar? Dirisan gak tuh? Dirisan. Iya dia. Waduh. Sebelum kita ngobrol dengan Reva. Kita akan lihat dulu ini sedikit flashback kita. Cuplikan. Cuplikan sinetron dari Reva. Ini dia. Putri Cahaya ini yang kembalin rambut saya jadi panjang dan bersih lagi setelah dikotorin sama Siska. Dongeng tentang Prilo itu gak cocok diceritain disini. Casar pembohong kamu. Berapa tuh ya? Tahun 2004. Tahun 2004. Itu senyata pertama bukan? Bukan. Bukan ya? Tapi yang paling booming ya waktu itu pertama kalinya Bawang Merah, Bawang Putih. Bawang Merah, Bawang Putih. Yang kemudian sampai ke Malaysia orang mengenal Revalina Estema. Bawang Putih, Bawang Putih, Bawang Putih gitu. Bawang Putih, Bawang Merah. Sekarang udah gak ada Bawang Putih, Bawang Merah. Sekarang udah, apa namanya, bumu yang lain. Cabai-cabean sekarang. Oke, kita akan ngobrol dengan Reva. Lebih detail. Lebih detail dengan Reva di semen berikutnya jadi Tuna Show.